Halo Investor, bertemu kembali dengan saya, Lindo Sang, dari tim analis Forex Simpro. Sebagaimana kita ketahui pada hari Kamis, 23 Juni 2016 lalu, Inggris telah mengadakan referendum untuk menentukan keputusan apakah Inggris memisahkan diri dari Uni Eropa atau tetap bergabung di Uni Eropa. Dan hasil resmiah cukup mengejutkan saat dirilis pada Jumat lalu, 24 Juni 2016, yaitu warga negara pendukung Brexit menang tipis dengan jumlah 51,9% suara. Sedangkan, warga Inggris yang tetap memilih bergabung dengan Uni Eropa hanya berjumlah 48,04% suara, sedangkan suara tidak sah sebesar 0,06%. Terhitung dari jumlah total warga yang mengikuti referendum sebanyak 72,2% atau 33.572.016 warga dari total pemilik hak suara sebanyak 46.501.241 warga. Berdasarkan hasil perhitungan suara warga yang memilih bertahan di Uni Eropa, kebanyakan adalah kaum muda dan para akademisi. Sedangkan, yang memilih keluar adalah kaum lanjut usia dan di luar akademisi. Hasil Brexit ternyata tidaklah sesederhana yang diharapkan, tapi lebih lagi banyak menimbulkan dampak yang cukup luas, seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan akan mundur dari jabatannya berbulan Oktober nanti. Pasar saham dunia sampai dengan 24 Juni 2016 kemarin alami kerugian sekitar 2,0,8 triliun dolar AS. Bahkan, bursa saham Amerika seperti Dow Jones melemah tajam sebesar 1,5%, S&P melemah tajam sebesar 1,81%, dan Nasdaq melemah tajam sebesar 2,4% pada selasa minggu ini. Bahkan, S&P diprediksi akan terus melemah hingga 7% ke depannya. Munculnya isu negara anggota Uni Eropa lain yang juga akan mengadakan referendum untuk memisahkan diri dari Uni Eropa, seperti Denmark, Polandia, dan Sweden. Bahkan juga Belanda yang sebelumnya juga punya rencana keluar dari Uni Eropa bila Inggris keluar dari Uni Eropa. Anjloknya nilai mata uang euro dan ponseling terhadap dolar AS pas se-Brexit Jumat lalu, di mana nilai euro sempat melemah 475 poin pada level terendahnya 1,0909, dan GBP-USD sempat melemah 1.625 poin pada level terendahnya 1,325, bahkan pelemahannya berlanjut menjadi 1.731 poin dari penurunan Jumat lalu, hingga level 1,319 pada hari Senin di minggu ini. Timbulnya kekhawatiran Uni Eropa terhadap Rusia yang akan memanfaatkan situasi jika terjadi kekacauan ekonomi Eropa setelah Brexit ini. Timbul juga isu perpecahan di Inggris Raya dengan timbulnya isu yang mengusulkan agar wilayah Irlandia Utara mengadakan referendum untuk memisahkan diri dari Inggris. Sekian informasi dari tim kami, Forex Simpro. Semoga ini dapat membantu Anda dalam trading forex, indeks, gold, dan oil minggu ini. Jika Anda ingin mendapatkan info-info update minggu ini, kunjungi website kami forexsimpro.com Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Forex Simpro di bawah ini. Salam Profit! Terima kasih telah menonton!